Halo assalamualaikum sahabat-sahabat yang isi semua satu salam satu perjuangan ya guru-guru semua Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel hidra-unlock tool jangan lupa bantu supportnya like and subscribe oke biar saya lebih semak lagi berbagi alat yang bermanfaat ya buat teman-teman semua oke di kesempatan kali ini saya akan mengisir kembali ya mengenai update-nya hidra-unlock Eko hidraan hidratul ya yang kini rilis kembali di versi 6 guys ya karena yang sebelumnya itu di versi 5.9 ataupun 5,9 kini hidratul sudah rilis update kembali di versi 6nya guys ya untuk di tahun ini tunggu sebentar guys ya sini tanpa berbahasa-bahasa lagi langsung saja kita ekstrak guys ya untuk mengenai apanya guys ya untuk mengenai log-log update-nya ataupun keterangan pembaruan yang ditemukan bisa baca di deskripsi ya teman-teman baca di deskripsi video ya teman-teman ya juga linknya nanti akan saya sertakan ya kemungkinan untuk di update versi 6 ini hidratul update besar-besar nih guys ya ada penambahan ataupun perbaikan untuk di Samsung ya ada juga penambahan untuk di Xiaomi yang berchipset Mediatek itu sudah support repair email ya ada penambahan terakhirnya guys ya ada penambahan terakhir di Xiaomi ya di brand Xiaomi yang berchipset Mediatek sudah banyak tipe-tipe model terbaru ya yang didukung untuk merepare email ya di hidratul ini ya oke di sini kita ikuti saja step-by-stepnya guys kita install terlebih dahulu driver smartcard nya ya ya buat teman-teman semua saya sarankan sebelum menginstall setup hidra ini saya sarankan disable dari Windows apanya ya disable Windows dengan signaturnya ini kita cancel saja cancel saja ya sudah selesai ini jangan kita centang jangan kita checklist ya ini dia sudah selesai kita install setupnya ya jangan lupa koneksikan danggalnya dan koneksi internetnya dan lalu kita buka untuk setup hidratulnya teman-teman semua mohon diperbesar layar monitornya ya dan mohon gunakan jaringan internet yang kuat ya agar gambar tidak ngeblur dan tidak terjadi pecah ya biar teks apa semuapun tampilan terlihat jelas ya agar tidak ngeblur ya ya di sini ada pemberi notifikasi guys ya ada notifikasi bar ya kalau bawah sini update ada update penambahannya minor minor update seperti update kecil ya barusan lagi ini ada penambahan lagi guys ya ada penambahan pembaruan lagi ya kita tunggu sebentar guys saya sudah mau selesai kita tunggu sebentar mohon bersabar ya sudah ditampilan konfigurasi update ini guys update database update aktif ataupun aktifasi modul kita tunggu sebentar yang sedang update ya untuk database-nya ya sebetulnya ya buat teman-teman teknis pemula ya jika punya hidratul ini saja untuk sementara cukup ya saya rasa kalau untuk membeli alat-alat-alat box ya nanti ya menyusul gitu ya dicicil guys ya Hai cuman kalau rekomendasi rekomendasi saya ya ya buat teman-teman teknisi pemula ya sudah punya hidratul saja sudah bisa seharusnya ya saya pun merintis menggunakan hidratul ini sudah lumayan gitu guys ya ya rekomendasi buat teknisi pemula sudah punya hidratul sudah cukup guys ya sebetulnya terkadang untuk di apa ya untuk di unlock tool itu ya sebetulnya apa yang dikerjakan unlock tool hidratul bisa ya namun yang sayangnya dihidratul ini dia lambat update-nya terkadang guys ya terkadang sekali cepat update ya mau itu seminggu dua kali tiga kali kadangnya sebetulnya untuk fitur dan fungsionalnya yang enggak beda jauh lagi tuh guys ya 11-12 dengan unlock tool ya ini kita ceknya bisa di Mediatek untuk di modul Mediatek ini katanya di modul Mediatek ini ada penambahan untuk Xiaomi yang support repair ini ya untuk di Poco ataupun Redmi yang sudah 5G ya namun yang berchipset Mediatek guys ya untuk info lebih lanjut info lebih jelasnya nanti teman-teman kalian baca saja disedi deskripsi ya nanti keterangan update-nya akan saya sertakan ya di deskripsi ya Halo 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 hai 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 kalau untuk meribut I mi pun sini dia sudah bisa daun auto parts auto partsert ya auto parts sertifikatnya itu dihidranya namun bukan berarti semua ya bukan berarti semua tipe eh bukan berarti semua tipe brand di luar biasanya kasih guys ya untuk ini ini di modul Apple ya ataupun di modul iPhone Sekarang kita cek lagi ini guys ya Samsung seherangnya itu yang modul ceteknya kok berlogokan Samsung apakah MMC saya sekarang ini hanya support untuk di Samsung saja untuk via directnya ya kok berlogokan Samsung ya semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya sini pun saya tidak bisa berpanjang level lagi saya Ari kata see you next time